老师 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 Halo para pecinta Battle Truth di manapun kalian berada udah siapkan cut dengan perjalanan Xiaoyan sebelum itu Mimin mau ucapin terima kasih untuk kalian yang selalu stay dan untuk kalian yang udah lempar kopi buat Mimin di sana ada PPT Bakul Gedang Indra Godoy Shen Xiao Zhan Can istrinya Cailin dan Budi Kuilah Cerita masih berkancut dengan kelompok Xiaoyan yang pada saat ini sudah sampai di kota Kiansing Kempat Bahtera pada akhirnya menemukan tempat yang cocok dan perlahan-lahan mendarat Xiaoyan pada saat ini memimpin kerumunan untuk meninggalkan Bahtera dan pada saat yang bersamaan bergabung dengan Kuandong pada saat ini Kuandong segera menoleh ke arah kerumunan dan segera memberikan pengarahan Kuandong mengucapkan selamat datang kepada semua orang di kota Kiansing namun pada saat ini masih ada beberapa poin yang harus dijelaskan oleh Kuandong pertama terbang dilarang di kota seribu bintang ini setiap orang harus mengingat bahwa jika mereka terbang sesuka hati mereka akan mendapatkan masalah besar jika melanggar aturan sementara itu yang kedua di kota Kiansing ini mereka jangan memprovokasi penjaga kota tugas mereka adalah mempertahankan kota Kiansing dan kekuatan mereka tidaklah rendah begitu mereka memprovokasi salah satu dari penjaga maka mereka akan menjadi musuh dari seluruh penjaga kota Kiansing para penjaga ini adalah orang yang benar-benar tidak bisa disinggung oleh siapapun termasuk juga Kuandong oleh karena itu jika mereka tidak ingin mati maka mereka harus mengingat hal ini nada bicara Kuandong terdengar serius dan kelompok Xiaoyan secara alami menyadari hal ini Xiaoyan juga pada saat ini menyadari bahwa kekuatan dari aliansi Doshian ini benar-benar sangatlah besar sementara itu Kuandong pada saat ini lanjut berkata bahwa ia hanya akan menjelaskan dua hal ini tidak ada hal yang istimewa yang lainnya yang harus dijelaskan oleh Kuandong pada saat ini setelah itu Kuandong pun segera menoleh ke arah nona Ding Yue dan berkata bahwa ia akan mengirimkan jantung unicorn kepadanya nanti untuk saat ini ia akan membawa saudara Xiaoyan dan timnya kembali ke tentara bayaran Chang Yue dan membuat pengaturan mendengar hal tersebut Ding Yue pun tersenyum dan berkata bahwa ia khawatir akan merepotkan saudara Kuandong oleh karena itu pada saat ini ia akan segera pergi setelah selesai berbicara Ding Yue menoleh ke arah Lin Dong dan mengajak Lin Dong untuk segera pergi Ding Yue pun menangkupkan tangannya kepada semua orang sebelum akhirnya bergegas pergi sementara itu Lin Dong pada saat ini masih terdiam dan benar-benar bingung untuk menentukan melihat Lin Dong yang tidak bergerak pada akhirnya Ding Yue segera menghampiri Lin Dong dan mengajaknya pergi Ding Yue berkata bahwa ia sudah berjanji kepada Lin Dong akan mentraktirnya makanan yang enak dan pedas Ding Yue pun segera menarik tangan Lin Dong sementara Lin Dong pada saat ini benar-benar tidak berdaya Lin Dong pun segera melepaskan tangannya dan segera menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan ia berkata bahwa ia akan datang kepada saudara Xiao Yan dalam waktu dua hari setelah selesai berbicara Lin Dong pada akhirnya meninggalkan kelompok Xiao Yan melihat hal ini Xiao Yan pada saat ini hanya bisa tersenyum sementara Guandong segera mengajak semua orang untuk segera pergi kelompok Xiao Yan pada saat ini berjalan mengikuti Guandong dan melihat-lihat pemandangan di sekitarnya tempat yang mereka lalui pada saat ini benar-benar sangat megah dengan banyak bangunan tinggi yang menjulang di tengah-tengah perjalanan Xiao Yan pada saat ini segera memperhatikan pusaran besar yang berada di bawah kakinya Xiao Yan merenung sejenak sebelum akhirnya bertanya kepada Guandong Xiao Yan bertanya apakah pusaran di bawah kota seribu bintang ini adalah lubang cacing raksasa Guandong pun mengangguk dan berkata apa yang disebutkan oleh saudara Xiao Yan itu memang benar saudara Xiao Yan juga seharusnya datang ke sini untuk menemui lubang cacing ini ini adalah lubang cacing laut bintang terbesar di lautan ketiadaan bagian timur itu dapat melakukan perjalanan melalui lautan ketiadaan dengan kecepatan yang sangat tinggi mereka hanya membutuhkan waktu 20 tahun untuk menempuh perjalanan tertentu dengan lubang cacing laut bintang ini selain itu selama periode tidak aktif lubang cacing laut bintang ini dapat dengan mudah menghancurkan seorang dosyan yang kuat mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini benar-benar terkejut pusaran ini benar-benar sangat besar dan mereka tidak menyangka bahwa itu memiliki daya hancur yang menakutkan sementara itu di sisi lain guandong pada saat ini segera bertanya kepada xiao yan guandong berkata bahwa ia pada saat ini tidak tahu kemanakah tujuan perjalanan dari saudara xiao yan tentu saja jika saudara xiao yan merasa keberatan untuk menjawabnya saudara xiao yan tidak perlu menghiraukan pertanyaan guandong mendengar hal tersebut xiao yan pun tersenyum dan berkata bahwa mereka akan pergi ke bintang hong meng mereka bertujuan untuk berpartisi sapi dalam kontes 10 ribu alam mendengar apa yang baru saja dikatakan oleh xiao yan pada saat ini guandong terdiam seolah sedikit terjekut dengan penuh keterkejutan ia segera bertanya apakah saudara xiao yan akan berpartisi sapi dalam kontes 10 ribu alam xiao yan pun sedikit mengangguk mendengar apa yang baru saja ditanyakan oleh guandong guandong pada akhirnya segera menjelaskan bahwa kontes 10 ribu alam ini diadakan setiap 10 ribu tahun sekali ada banyak monster dengan arogansi yang tak terhitung jumlahnya di sana meskipun peraturan hanya mengizinkan orang di bawah 10 ribu tahun untuk berpartisi sapi namun para jenius kultivasi di bawah 10 ribu tahun seperti ribuan bintang jumlah mereka benar-benar tak terhitung jumlahnya selain itu ada juga banyak bakat yang dicurahkan oleh kekuatan besar untuk dibudidayakan oleh karena itu pada saat ini guandong khawatir dengan kekuatan saudara xiao yan saat ini untuk berpartisi sapi hal itu masih akan sangat sulit untuk mendapatkan hasil yang baik jika saudara xiao yan tidak berhati-hati saudara xiao yan dan timnya mungkin akan kehilangan nyawa masing-masing mendengar hal tersebut xiao yan pada saat ini hanya tersenyum dan tidak menyangkal apa yang baru saja disebutkan oleh guandong xiao yan juga tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini hal itu benar-benar sedikit memusingkan pada akhirnya xiao yan pun menghela nafas dan berkata bahwa xiao yan mengerti apa yang dikatakan oleh saudara guandong tetapi tidak peduli apapun yang terjadi xiao yan benar-benar harus berpartisi sapi dalam turnamen 10 ribu alami ini meskipun kekuatan xiao yan saat ini tidak terlalu baik tetapi tidak berarti xiao yan tidak akan dapat meningkat selain itu siapakah yang bisa mengetahui sebuah hasil sebelum mencobanya meskipun jalan di hadapan xiao yan sangat berliku tetapi bukankah tidak ada jalan berlayar yang mulus di dalam hidup ini mendengar hal tersebut guandong pun mengangguk dan bergumam apa yang di ucapkan oleh saudara xiao yan memang benar bahkan dengan kekuatan saudara xiao yan fohitsits benar-benar dapat dengan mudah dihalangi guandong pada saat ini meyakini bahwa masa depan dari saudara xiao yan sepertinya tidak terbatas pada saat ini guandong sepertinya benar-benar sangat mengagumi xiao yan di buluk hatinya yang terdalam sementara itu xiao yan pada saat ini tersenyum dan berkata bahwa xiao yan bukanlah orang yang mengusir benih kekosongan sebelumnya xiao yan pun segera berjalan ke samping dan segera mengungkapkan long yi xiao yan segera berkata bahwa long yilah yang sebenarnya telah menyelamatkan guandong begitu juga dengan timnya mendengar hal tersebut mata dari guandong dan yang lainnya pada saat ini segera tertuju kepada long yi sementara long yi membeku sesaat long yi pun segera tersadar sebelum akhirnya menggaru kelapanya dan menunjukkan senyum malu-malu guandong pada saat ini benar-benar terkejut sebelum akhirnya guandong menghela nafas dan lanjut mulai berbicara guandong berkata bahwa semua orang di tim saudara xiao yan adalah naga dan phoenix dengan kekuatan tim yang seperti ini mereka benar-benar tidak akan bisa untuk diremehkan oleh karena itu pada saat ini ia sekali lagi akan berterima kasih kepada saudara xiao yan dan timnya mendengar hal tersebut semua orang pada saat ini hanya tersenyum sebelum akhirnya xiao yan segera teringat sesuatu sambil berjalan xiao yan pada akhirnya segera menanyakan beberapa hal lagi kepada guandong xiao yan berkata bahwa xiao yan ingin menanyakan permasalahan serius jika xiao yan ingin melewati lubang cacing laut bintang berapakah pil orijin abadi yang harus xiao yan keluarkan guandong pun segera menjelaskan bahwa untuk melewati lubang cacing laut bintang xiao yan tidak hanya membutuhkan pil orijin abadi setiap lintasan memiliki batas jumlah yang ketat dan mereka hanya dapat mengangkut 10.000 bateras sekaligus selain itu yang ia tahu untuk antrian 500 ke depan pada saat ini sudah terisi mendengar hal tersebut xiao yan pada saat ini benar-benar terkejut tanpa sadar xiao yan segera bertanya apakah antrian benar-benar sudah terisi untuk 500 tahun kemudian xiao yan berpikir bahwa pada saat ini kontes dari 10.000 alam hanya sekitar 400 tahun lagi jika mereka benar-benar mengantri seperti ini xiao yan khawatir mereka harus menunggu untuk daftar ke waktu berikutnya jika xiao yan tetap memaksakan untuk pergi bukankah dengan begitu turnamen dari 10.000 alam ini juga sudah berakhir tentu saja xiao yan juga tidak sabar untuk menunggu antrian 500 tahun kemudian xiao yan pada akhirnya bertanya apakah ada cara untuk menghindari antrian tersebut mendengar hal tersebut guandong pada akhirnya berfikir sejenak dan sedikit mengerutkan keningnya ia berkata bahwa kontes 10.000 alam benar-benar akan segera dimulai selain itu sebagian besar dari bahtera ini juga seharusnya untuk menghadiri kontes dari 10.000 alam oleh karena itu mungkin akan sangat sulit untuk benar-benar menerobos masuk ke dalam antrian terlebih lagi bahtera di kota kian sing juga pada saat ini meningkat dari hari ke hari dengan begitu harga perjalanan melalui lubang cacing laut bintang ini juga meningkat menjadi harga yang sangat pengerikan jika xiao yan benar-benar ingin melompati antrian xiao yan mungkin membutuhkan banyak origin abadi mendengar hal tersebut xiao yan pada saat ini segera teringat unicorn void yang dapat dijual oleh xiao yan pada akhirnya xiao yan bertanya apakah dengan semua unicorn void itu dijual hasil dari penjualannya akan bisa mencukupi untuk hal tersebut mendengar hal tersebut guandong pada saat ini menghela nafas dan mengelengkan kelapanya ia lanjut berkata bahwa puluhan juta ini cukup jika xiao yan mengantri secara normal namun jika xiao yan ingin melompati antrian guandong khawatir hal itu tidak akan cukup alasan utamanya adalah tidak akan ada seseorang yang mau untuk menyerahkan posisi antriannya periode waktu ini sudah mendekati kontes dari 10 ribu alam tentu saja semua orang di dalam antrian juga sedang menunggu hari ini dengan begitu siapakah orang yang mau melepaskan kesempatan tersebut oleh karena itu tidak mungkin untuk menyerobot antrian kecuali seseorang memiliki hubungan yang cukup kuat aturan yang ditetapkan oleh aliansi dosyan selalu sangat ketat dan bahkan jika xiaoyan ingin lewat pintu belakang hal itu tidaklah mudah xiaoyan pun kembali mengerutkan kening hingga pada akhirnya bergumam apakah benar-benar tidak ada cara lain melihat xiaoyan yang mengerutkan kening pada akhirnya guandong segera berkata agar saudara xiaoyan jangan khawatir saat ia kembali ke markas ia akan bertanya kepada saudara laki-lakinya guandong berharap mungkin saudara laki-lakinya akan memiliki solusi atas permasalahan ini mendengar hal tersebut xiaoyan pun mengangguk dan tersenyum hingga pada akhirnya mereka pada saat ini sampai di sebuah tempat pada saat ini kelompok xiaoyan hendak memasuki gerbang sementara guandong pada saat ini mengeluarkan banyak topeng guandong menginstruksikan xiaoyan dan yang lainnya untuk menggunakan topeng guandong berkata bahwa saudara xiaoyan harus menggunakan topeng ini untuk menghindari banyak permasalahan jangan mengungkapkan identitas dari saudara xiaoyan dan yang lainnya di kota kianxing saudara xiaoyan telah mengalahkan zensan dari geng iblis yu sebelumnya geng iblis yu memiliki karakter balas dendam dan ia pasti tidak akan melepaskan saudara xiaoyan kekuatan dari geng iblis yu ini tidaklah lemah oleh karena itu lebih baik mendengar hal tersebut xiaoyan dan yang lainnya pun mengangguk dan segera mengambil topeng dan mengenakannya pada wajah masing-masing dalam sekejap penampilan semua orang pada akhirnya segera berubah dan topeng ini segera menyesuaikan dengan bentuk wajah masing-masing semua orang saling memandang untuk mengenali wajah yang mereka tidak kenali sebelumnya perubahan semua orang pada saat ini benar-benar sangat drastis dan membuat semua orang terkejut pada saat ini semua orang memiliki penampilan yang sedikit lebih jelek daripada sebelumnya hanya xia zeng hui yang merupakan seorang tengkorak yang pada saat ini memiliki wajah yang sedikit tampan pada akhirnya setelah semua orang menghafal wajah masing-masing guandong pun segera mengajak semua orang untuk kembali berjalan pergi bagian dalam kota seribu bintang ini seperti struktur sebuah pagoda yang naik lapis demi lapis ada juga platform pengangkat besar di tengahnya yang jauh lebih nyaman di kota seribu bintang guandong memimpin kerumunan untuk naik ke atas platform pengangkat dan pada saat ini semua orang mengikuti guandong bersamaan dengan hal tersebut ada juga sekelompok orang yang berseragam ketika orang-orang ini melihat guandong mereka menunjukkan ekspresi tidak ramah di wajah mereka salah seorang di antara mereka segera berkata bukankah ini adalah guandong dari tentara bayaran Changyue iya pada saat ini benar-benar mampu memburu empat unicorn void kekuatannya tidak lebih dari puncak dosyat bintang dua bagaimana mungkin orang itu pada saat ini bisa memburu empat unicorn void bersamaan dengan hal tersebut pada saat ini guandong pun segera tiba di hadapan orang-orang ini guandong menyapa terlebih dahulu dan berkata bukankah ini paman zuo dari grup tentara bayaran sembilan ular menanggapi hal tersebut pria bernama zuobo pun menjawab bukankah ini saudara guandong dari grup tentara bayaran Changyue tampaknya perjalanan ini telah memperoleh banyak hal dan ia benar-benar meremehkan kekuatan kelompok tentara bayaran Changyue dosyen bintang dua tahap puncak benar-benar dapat menangkap empat ekor unicorn void bisakah saudara guandong pada saat ini memberitahu cara rahasia untuk menangkap unicorn void ini menanggapi hal tersebut guandong pada saat ini sedikit tersenyum dan berkata mengenai metode rahasianya ceritanya sangatlah panjang mereka pada saat ini tidak memiliki banyak waktu dan jika mereka memiliki kesempatan mereka akan memberitahu paman zuo guandong berbicara seolah-olah ia benar-benar menangkap keempat unicorn void tersebut tujuan dari guandong adalah untuk memanas-manasi sosok yang bernama zuobo guandong ingin membuat zuobo ini berpikir bahwa guandong benar-benar memiliki metode rahasia untuk menangkap unicorn void pada akhirnya setelah selesai berbicara guandong pun segera memimpin Xiaoyan dan yang lainnya menjauh dari platform pengangkat tak lama setelah itu mereka pada akhirnya segera sampai di markas tentara bayaran Changyue guandong pertama-tama mengatur seseorang untuk mengurusi masalah 4 unicorn void setelah itu ia membawa Xiaoyan dan yang lainnya ke loteng grup tentara bayaran Changyue setelah memasuki aula pada saat ini seorang pria yang terlihat agak mirip dengan guandong bergegas ia menyapa guandong dengan berkata ternyata adik ketiga sudah kembali ia telah mendengar bahwa guandong telah bertemu dengan benih kekosongan pria itu pun segera memeluk guandong dengan erat dan matanya pada saat ini terlihat sedikit memerah sementara itu guandong menepuk pria yang memeluk nya dan berkata bahwa ia baik-baik saja oleh karena itu pada saat ini kakak kedua tidak perlu khawatir mengenai hal tersebut pada akhirnya pria yang merupakan kakak kedua dari guandong segera melepaskan pelukannya dengan ekspresi dipenuhi dengan ketidakpercayaan ia segera bertanya apakah guandong benar-benar telah bertemu dengan void seeds guandong pun menganggukan kelapanya dan berkata bahwa mereka memang bertemu dengan benih kekosongan dan guandong telah ditelan ceritanya sangat panjang dan ia pada saat ini akan menyapa kakak pertama terlebih dahulu setelah selesai berbicara guandong pun segera berjalan menuju ke arah loteng dan setelah beberapa saat guandong segera kembali dan berjalan berdampingan dengan seorang pria pria tersebut pada akhirnya segera menghampiri Xiaoyan dan menangkupkan tinjunya ke arah Xiaoyan pria itu dengan takjub segera mengucapkan terima kasih kepada Xiaoyan karena telah menyelamatkan adik ketiganya ia sudah diberitahu mengenai semua cerita yang mereka alami oleh guandong benar-benar tidak terduga bahwa ada seseorang yang dapat menghalangi keberadaan penguasa lautan kehampaan mendengar perkataan dari sosok tersebut saudara kedua dari guandong pada saat ini juga mengalihkan pandangannya ke arah Xiaoyan ia segera mengerti bahwa berkat Xiaoyan guandong benar-benar dapat kembali dengan selamat sementara itu guandong tersenyum sebelum akhirnya memperkenalkan kedua belah pihak guandong berkata kepada kedua saudaranya bahwa ini adalah saudara Xiaoyan setelah itu ia memperkenalkan kedua saudaranya kepada Xiaoyan dan menunjuk dua pria yang berada di sampingnya guandong berkata bahwa ini adalah kakak pertamanya bernama guandong sementara yang satunya adalah saudara keduanya bernama guandong menanggapi hal tersebut Xiaoyan pun segera menangkupkan tangannya sebagai balasan kedua kakak laki-laki dari guandong juga pada saat ini segera menunjukkan minat yang kuat kepada Xiaoyan guandong pada saat ini segera berkata kepada Xiaoyan bahwa berita mengenai void yang dipukul mundur ini benar-benar telah tersebar ia khawatir saudara Xiaoyan dan yang lainnya akan segera menjadi selebriti di kota seribu bintang Xiaoyan pada saat ini hanya bisa tersenyum malu sementara guandong segera memerintahkan guandong untuk mengatur tempat tinggal bagi saudara Xiaoyan dan yang lainnya guandong diperintahkan untuk menyiapkan semua kamar kelas atas yang mereka miliki guandong pun melakukan apa yang diperintahkan oleh guandong sementara itu guandong kembali menoleh ke arah Xiaoyan dan berkata bahwa ia mendengar saudara Xiaoyan juga menangkap 4 unicorn void saudara Xiaoyan tidak perlu khawatir karena guandong akan mendapatkan harga tertinggi di pasar untuk hal tersebut setelah ia berhasil menjualnya maka ia akan dapat memberikan semua hasilnya kepada saudara Xiaoyan malam menangkupkan tinjunya kepada Guanxi Xiaoyan mengucapkan terima kasih sementara Guanxi pada saat ini tersenyum dan melambaikan tangannya setelah selesai berbincang bincang guandong pada akhirnya membawa Xiaoyan dan yang lainnya untuk pergi ke lantai atas guandong mengatur semua orang untuk bersantai di kamar terbaik milik tentara bayaran Changyue setelah selesai beristri jahat sejenak tentara bayaran Changyue pun menyiapkan pesta makan besar untuk kelompok Xiaoyan dan yang lainnya semua orang pada saat ini berkumpul di tengah-tengah pesta yang sangat besar di tengah-tengah pesta ini semua orang berbincang-bincang santai dan menikmati hidangan di tengah-tengah perbincangan ini Xiaoyan terbatuk dua kali dan menunjukkan senyum dengan sedikit malu Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa Xiaoyan pada saat ini memiliki sesuatu untuk ditanyakan kepada saudara Guanzi mendengar hal tersebut Guanzi pun segera berkata apakah yang pada saat ini ingin dikatakan oleh saudara Xiaoyan selama saudara Xiaoyan membutuhkannya maka grup tentara bayaran Changyue pasti akan membantu dengan segenap kekuatan pada akhirnya Xiaoyan pun menghela nafas dan segera menjelaskan maksud tujuannya Xiaoyan berkata bahwa ia sudah memberitahu saudara Guandong tentang permasalahan ini kelompok Xiaoyan datang ke kota Kiansing untuk lubang cacing lautan bintang mereka akan pergi ke bintang Hong meng untuk berpartisi sapi dalam kontes 10.000 alam menurut saudara Guandong baterai yang sekarang berbaris telah antri untuk 500 tahun ke depan namun sekarang ada kurang dari 500 tahun sebelum turnamen 10.000 alam dimulai oleh karena itu Xiaoyan ingin bertanya apakah saudara Guandong bisa mendapatkan antrian yang lebih tinggi kompetisi ini benar-benar sangat penting bagi kelompok Xiaoyan mendengar hal tersebut pada saat ini baik Guandong dan Guang Hong sedikit mengerutkan keningnya sepertinya permasalahan ini benar-benar bukanlah permasalahan kecil bagi mereka Xiaoyan juga menunjukkan ekspresi malu ketika Xiaoyan melihat ekspresi keduanya Xiaoyan pada akhirnya segera berkata bahwa saudara Guanzi pada saat ini tidak perlu terlalu memikirkan hal ini Xiaoyan tahu bahwa masalah ini jelas bukanlah permasalahan yang biasa dan mudah oleh karena itu jika saudara Guanzi tidak bisa maka Xiaoyan pada saat ini memohon maaf mendengar hal tersebut Guanzi pada saat ini berpikir sejenak dan berkata bahwa permasalahan ini memang sulit tetapi meskipun begitu bukan tidak mungkin dan bukan tidak ada metode mendengar nada bicara Guanzi ini Xiaoyan pada saat ini tanpa sadar segera bertanya apakah masih ada metode Guanzi pada akhirnya dengan wajah Muram segera berkata sebenarnya ada nomor antrian untuk dijual di kota seribu bintang tetapi harganya yang tinggi hampir membuat kebanyakan orang memilih untuk menunggu waktu lebih lama selain itu hanya dosen perdagangan kota seribu bintang yang diizinkan untuk menjual nomor antrian ini mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini mengerutkan keningnya Xiaoyan segera menyadari bahwa aliansi perdagangan dosen kota seribu bintang ini seperti namanya secara alami sepertinya itu tidak dapat dipisahkan dengan aliansi dosen Xiaoyan pada akhirnya mengerutkan keningnya dan bertanya apakah saudara Guanzi mengetahui harga spesifiknya Guanzi pun sedikit merenung sebelum akhirnya berkata bahwa ini adalah waktu utama untuk kontes 10.000 alam diantara alam yang tak terhitung jumlahnya di timur hanya kota seribu bintang yang memiliki lubang cacing laut bintang hanya lubang cacing ini yang dapat melakukan perjalanan melalui lautan ketiadaan yang sangat besar ini selain itu jumlah baterai yang ada juga pada saat ini tidak perlu dikatakan jumlah antrian di tingkat 500 ini harganya mungkin berkisar 1 miliar pil orijin abadi mendengar hal tersebut Xiaoyan pada saat ini benar-benar sangat terengangah Guanxi juga pada saat ini tersenyum masam karena bahkan tentara bayaran Changyue juga tidak bisa mengeluarkan pil orijin abadi senilai tersebut sementara itu Xiaoyan pada saat ini benar-benar merasa sangat pusing di hatinya bersamaan dengan hal tersebut Guanxi mengeluarkan sebuah cincin dan menyerahkannya langsung kepada Xiaoyan Guanxi pada saat ini segera menjelaskan kepada Xiaoyan bahwa keempat unicorn void telah dijual dengan total 80 juta pil orijin abadi Xiaoyan pada akhirnya mengambil alih dan memeriksa 80 juta pil orijin abadi di dalam cincin penyimpanan bagi Xiaoyan sejumlah ini benar-benar sudah merupakan kekayaan yang besar pil orijin abadi ini benar-benar sangat dibutuhkan terlebih lagi ketika Long Sitian dan Long Yi memasuki Doshan dengan begitu maka permintaan dari pil orijin abadi ini benar-benar akan sangat meningkat tetapi permasalahan yang pada saat ini diderita oleh Xiaoyan adalah Xiaoyan harus mencari uang sejumlah 1 miliar Xiaoyan pada saat ini hanya memiliki 80 juta dan Xiaoyan bertanya-tanya bagaimana cara mendapatkan sisanya Mingyol Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan segera berterima kasih kepada saudara Guan Xi sementara itu Guan Xi pada saat ini menghela nafas dan berkata bahwa ia benar-benar meminta maaf mereka benar-benar tidak bisa mengeluarkan 1 miliar pil orijin abadi namun meskipun begitu ia memiliki beberapa koneksi yang mungkin dapat memberikan banyak diskon dengan kekuatan saudara Xiaoyan Guan Xi berpikir sepertinya saudara Xiaoyan dapat menerima beberapa tugas hadiah dengan melengkapi tugas-tugas tersebut maka saudara Xiaoyan akan segera mendapatkan pil orijin abadi yang cukup mendengar apa yang baru saja diucapkan oleh Guan Xi Xiaoyan segera menjadi tertarik pada akhirnya Xiaoyan segera bertanya berapakah diskon yang mungkin Xiaoyan bisa dapatkan Guan Xi pun lanjut menjelaskan untuk nomor antrian sekitar 400 tahun Xiaoyan seharusnya bisa mendapatkannya dengan harga 500 juta pil abadi sementara untuk nomor antrian 200 tahun saudara Xiaoyan mungkin memerlukan 1 miliar pil orijin abadi mendengar apa yang baru saja disebutkan oleh Guan Xi Xiaoyan masih saja mengerutkan keningnya 500 juta pil orijin abadi benar-benar masih angka yang sangat besar bagi Xiaoyan Xiaoyan pada akhirnya menghela nafas dan pada saat ini segera bertanya apakah tugas hadiah yang disebutkan oleh saudara Guan Xi selain itu bagaimana cara untuk menyelesaikan tugas tersebut Guan Xi pun kembali menjelaskan bahwa itu adalah urutan hadiah yang dikeluarkan oleh aliansi Doshan urutan hadiahnya dibagi menjadi 4 level yakni level kuning misterius level di dan level surugawi level yang berbeda akan memiliki hadiah yang berbeda bahkan untuk urutan hadiah level kuning hadiah minimum yang tercapai bisa mencapai 1 juta pil orijin abadi sementara itu untuk tugas yang berada di tingkat misterius di tingkat bumi atau tingkat di dan di atasnya berkisar dari puluhan juta hingga ratusan juta mendengar hal tersebut mata xiaoyan pada saat ini menunjukkan ekspresi yang serius xiaoyan berfikir tampaknya ini adalah satu-satunya jalan bagi xiaoyan untuk dapat dengan cepat mengumpulkan pil orijin abadi namun meskipun begitu xiaoyan juga menyadari bahwa semakin tinggi hadiahnya pasti akan semakin sulit tugasnya memikirkan hal ini xiaoyan pada saat ini benar-benar tidak memiliki jalan lain dan segera menganggukan kelapanya xiaoyan pada akhirnya berkata bahwa xiaoyan akan mencoba masukan yang baru saja disebutkan oleh saudara guanzi guanzi pun menganggukan kelapanya dan berkata karena itu permasalahannya maka ia akan menyerahkan permasalahan ini kepada guandong ia lebih akrab dengan aliansi perdagangan dosyandar daripada guanzi dan guanghong mendengar hal tersebut guandong pun tidak ragu-ragu lagi dan segera menganggukan kelapanya guandong menepuk dadanya dan berkata kepada xiaoyan dengan sungguh-sungguh agar saudara xiaoyan jangan khawatir guandong akan mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan ini pada akhirnya setelah sedikit berdiskusi semua orang kembali minum-minum dan berbincang-bincang santai setelah minum dan makan xiaoyan dan yang lainnya pada saat ini segera dibagi menjadi dua kelompok di antara mereka ada yang ingin berjalan-jalan di kota kianxing dan setelah mendapat persetujuan dari xiaoyan guandong pun mengatur feng-feng dan xiaozan untuk mengikuti gadis-gadis yang ingin berjalan-jalan pada akhirnya pada saat ini hanya ada ziying longhi longsi tian nan erming dan xiaoyan yang tetap tinggal guandong juga pada saat ini mengirim orang untuk mengikuti kelompok xiaoyan yang berjalan-jalan oleh karena itu xiaoyan merasa lega pada akhirnya kelompok xiaoyan yang tersisa dipimpin oleh guandong untuk segera pergi menuju ke arah platform pengangkat mereka segera naik ke puncak kota kianxing dan semua orang segera menyadari semakin tinggi jumlah lantai di kota kianxing semakin tinggi nilai dan status seseorang di kota kianxing aliansi perdagangan dosian pada saat ini menempati tempat di 10 lantai teratas guandong pada saat ini memimpin xiaoyan dan mengajak semua orang untuk segera pergi xiaoyan pun mengangguk dan pada saat ini meninggalkan platform pengangkat atau lift dan bergabung ke dalam kerumunan terima kasih Terima kasih.